Di balik kemerlap dunia bisnis, terdapat sisi gelap yang tersembunyi. Pada kasus ini melibatkan dua orang konsultan pajak, Michelle dan juga Meira, yang terbukti menyuap pejabat tira-tira kinderal pajak penilai 13,5 miliar. Tujuannya untuk merekayasa hasil perhitungan pajak PT Gunung Madu Plantation atau GMP. Mei, mau nggak kalau kita dapat keuntungan dari pajak PT GMP itu? Ya boleh tuh, kebetulan juga aku ada kenalan di diri jen pajak, jadi bisa diatur deh kayaknya. Nah nanti ada di keuntungannya, kita bagi dua. Oh boleh, boleh, boleh. Dua, boleh. Assalamualaikum, bu. Selamat pagi. Selamat pagi, ibu. Waalaikumsalam. Ada apa ya, men? Tumpu ada yang bisa diciptakan. Biasa? Oh, seperti biasa. Oke-oke, kalau kayak gitu kabarin aja waktu dan tempatnya ya. Baik, ibu. Waktu dan tempatnya nanti masanya digunakan. Siap. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk uang sendiri bagaimana? untuk nolak sendiri kalian bisa berikan resep pada saya di hotel terdekat sini bagaimana? apa kadir? di uang ini silu iya Michelle, merah silahkan duduk oke jadi ini uang 16 miliarnya saya sudah ke dalam sekitar 16.000 jadi bisa membaca ke sepatannya itu 17.000? satu pemiliknya 15.000 kan ibu juga sudah dibesarkan iya Enak Bu, cocok boleh lah boleh lah kalau namping begitu Bagi pula kita sama-sama untung, bukan? Pakai, sebarang. Yuk. Yuk, Bu. Yuk. Jadi ini wanya. Yuk, kita beri dulu ya, Bu. Terima kasih. Mari ya, Bu. Mari. Membuangkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya berkara sebesar Rp2.000. Hakim memutus fonis kepada terdakwa misal, yaitu 3 tahun penjara, dan terdakwa merah 2,5 tahun penjara. Dan masing-masing membayar uang penggantian sebanyak Rp750.000.000. Swap ini bukan tanpa konsekuensi. Misal dan juga Merah dihukum penjara karena melanggar Pasal 5 Ayat 1, huruf A, Undang-Undang Nomor 31, tahun 1999. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20, tahun 2021, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Serta etika profesi yang dilanggar adalah integritas, objektivitas, kejujuran, keadilan, kepatuhan terhadap hukum, profesionalisme, serta tanggung jawab sosial, sehingga reputasi profesi konsuntan pejak tercoreng. Terima kasih telah menonton!